Sementara itu, Mahfud MD berpamitan dengan pegawai dan mengemasi barang-barangnya di kantor Kemenko Polhuka. Sementara kurang dari dua minggu jelang pemilu, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo belusukan mengecek harga sebaku di pasar tradisional di kota Palembang, Sumatera Selatan. Ganjar Pranowo disambut kerumunan warga saat tiba di pasar Palimo, kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat Pagi. Dalam kesempatan itu, Ganjar berkeliling dan mengecek harga bahan pokok seperti beras dan telur yang harganya terus mengalami fluktuasi. Selain pasar Palimo, Ganjar juga belusukan ke pasar 16 ilir. Pantan Gubernur Jawa Tengah ini meminta pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pokok. Maka kalau hari ini rakyat berharap betul kebutuhannya akan bisa terpenuhi, rasa-rasanya siapapun yang hari ini punya tanggung jawab untuk stabilisasi harga segera lakukan. Sementara itu Jumat Siang, Cawah Pres nomor urut 3 Mafud MD memanfaatkan hari terakhir bekerja sebagai Menko Polhukam dengan mengajak pegawai dan staf berolahraga di kawasan Monas. Ia berpesan kepada para pegawai agar tidak ikut-ikutan politik dan tetap netral. Tidak lupa Mafud MD juga mengemasi barang-barang pribadinya serta berpamitan kepada para pegawai di kantor Kemen Kopol Hukam. Tim Neputan melaporkan.